Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mangdayat Konten kali ini Mangdayat akan bercerita tentang tempat-tempat wisata sungi di Palembang Destinasi wisata sungi ini masih banyak yang belum tahu Bahkan mempalembang dewe umumnya itu cuma tahu pulau kemarau Padahal masih banyak objek wisata lainnya Karena itulah dalam konten ini Mangdayat akan merangkum beberapa destinasi wisata berbasis sungi di sepanjang sungi Musi Tapi sebelum kita lanjut tolong disupport dulu channel Mangdayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Kunjungi juga video-video Mangdayat lainnya Untuk yang sudah support Mangdayat, Mangdayat doa ke semoga rezekinya lancar dan tercapai segala hajat Wong Palembang ada di pangku sari adi jonjong Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Sebenarnya Kita sebagai Wong Palembang harus bersyukur Karena tidak banyak di dunia ini yang pecah kota Palembang ini yang punya sungi di tengah kotanya Sebagai awal peradaban dan juga berperan besar untuk kehidupan masyarakatnya Sungi Musi kalau dikembangkan adalah aset Palembang yang tidak ternilai Dan bisa menjadi identitas Palembang sebagai masyarakat sungi Karena itulah dengan keterbatasan Mangdayat Setidaknya Mangdayat berejo sebisonya untuk menggali potensi sungi ini Salah satunya di bidang pariwisata Mangdayat buat tur jelajah Musi Dan Alhamdulillah ternyata respon masyarakat luar biasa Banyak dari Wong Palembang belum pernah mengunjungi destinasi wisata di sepanjang sungi Musi ini Karena itu Mangdayat akan rangkum beberapa destinasi wisata di sungi Musi Yang sudah pernah Mangdayat kunjungi Untuk yang belum termasuk mohon maaf karena belum Mangdayat kunjungi Dan insya Allah ke depan akan Mangdayat buat konten di Google Kulau Kemaru Kulau Kemaru ini rata-rata Wong Palembang lah tau Tempat destinasi wisata sungi yang paling populer Objek wisata ini benuansa Tionghoa Di lokasi ini terdapat pagoda dan juga pihara Tepekong Selain itu disini juga kita bisa menemui pohon cinta Yang konon katanya kalau kita nulis kenamo disini Cintonya akan abadi Menariknya lagi tempat ini dari sisi legenda Ada kisah Siti Fatimah dan Tan Bun'an Yang menjadi cerita terbentuknya Pulau Kemaru Legenda ini sudah dibuatkan pasastinya di pulau ini Sebenernya Pulau Kemaru tidak cuma ini Di sisi timur itu ada tempat bekas kem penahanan PKI Dan juga sebagai tempat pernah berdirinya benteng Kesultanan Palembang Tapi memang belum dioptimal ke Selain itu di setiap bulan Februari Saat Cap Gome banyak wisatawan dari luar negeri termasuk Singapura Sino, Taiwan dan sebagainya datang kesini untuk sembahyang Rumah Limas Cemas Rumah Limas Cemas ini masih banyak belum tahu Destinasi ini bernuansa Palembang Rumah ini sudah berusia 150an tahun Dengan ornamen asli Palembang Seni-seni ukiran Palembang masih tertata rapi disini Dan disom buat kita merasa adon di Palembang pada masa lampau Bahkan kita bisa membayangkan kehidupan masa Kesultanan Palembang Rumah Cemas ini juga tidak cuma memiliki khas Palembang asli Tapi juga menjadi saksi sejarah saat Perang Limahari-Limah Malem Rumah ini adalah dapur umum pada masa itu Dan juga sempat dimortir oleh Belando Siso tembaan lobang mortir masih ada yang dijago Jadi masih bisa tergingo Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepi yang sungai musik Baba Ong Buncit Rumah Baba Ong Buncit ialah destinasi bernuansa Tionghoa Rumah ini sudah berusia lebih dari 300 tahun Dengan bangunan yang masih terjago dan kokoh Baba Ong Buncit ini ialah sodagar dari masa ke masa Mulai dari masa Kesultanan sampai ke masa Kolonial Mengunjungi tempat ini seolah kita balik ke masa lalu Dengan memandangi sungai musik Dan kalau lagi beruntung kita juga bisa jingok matahari terbenam disini Nyantai-nyantai disini juga sangat nyaman Apalagi kalau sambil minum kopi Untuk kopinya kita bisa pesen di Baba Ong Buncit ini Kopinya lemak nian Selain mesen kopi di Baba Ong Buncit ini Kita juga bisa mesen aneka makanan Bahkan kalau nak ingin nebay juga ada kamar disini Full AC puluh Pokoknya nyaman lah Dan bikin ketagihan kalau berkunjung kesini Rumah Kembar Tuan Kentang Rumah Kembar Tuan Kentang ialah rumah kembar yang ada di Kelurahan Tuan Kentang seberang Ulusatu Dikatuh ke kembar karena memang mirip Dan di bagian belakangnya itu nyambung Rumah ini sudah berusia 100 tahun lebih Dengan nuansa khas Palembang Rumah Kembar ini juga berjasa saat masa penjajahan Jepang Dimana rumah ini dipakai sebagai tempat persembunyian Perjuang kemerdekaan Indonesia dari kejaran tentara Jepang Mengunjungi rumah ini kita juga bisa ngerasok ke Peradaban Palembang Tempo dulu Mulai dari ornamen khas Palembang Sampai suasana pemandangan di pesisir Sungi Ogan Kampung Kapitan Namu Kapitan mungkin sudah cukup familiar di masyarakat Plembang Ojek wisata yang bernuasa Tionghoa ini Dinamokan Kampung Kapitan karena di kawasan ini terdapat 3 rumah perwira Kampung ini diperkiraukan didirikan tahun 1644 Artinya sudah berusia 400 tahunan Dulunya Kampung Kapitan ini ialah area perumahan Tempat pemukimnya masyarakat etnis Tionghoa Plembang Sampai akhirnya menjadi pusat pemerintahan Untuk wilayah seberang ulu di masa pemerintahan kolonial Belando Mengunjungi Kampung Kapitan Kita bisa ngerasok ke Cakmano Sungi Musi berperan Untuk Palembang Dan juga kejingonian toleransi masyarakat Palembang Yang sudah terbina sejak ratusan tahun lalu Beribu pulau tanah air kita Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir di sini Kampung Al-Munawar Kampung Al-Munawar ialah kampung yang dihuni oleh masyarakat keturunan Arab Masyarakat Arab mulai mendiami kampung ini sejak 350 tahun yang lalu Jadi wajar kan rumahnya sudah tua-tua di sini Kampung Al-Munawar terletak di jalan KHA Ashari Lorong Al-Munawar 13 Ulu, Palembang Datang ke sini kita bisa memanjakan dengan suasana tradisional kota Palembang Seolah kita ada di ratusan tahun yang lalu Waktu yang paling bagus untuk mengunjungi Al-Munawar Ialah pada hari-hari khusus pecah tahun baru Islam Ramadhan dan juga Maulid Nabi Karena pada waktu-waktu ini Kita bisa menyingok pertunjukan kesenian pecah gambus Jembatan Ampera menjadi simbolnya Sriwijaya sejarahnya Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Dapur Cinta Setelah berjalan-jalan di rumah-rumah tua jejak sejarah Palembang Pastinya kita laparkan Karena itu Mang Dayan juga tahu Ada kafe di tepian sungai musik Yaitu Dapur Cinta Kafe ini sudah pernah viral Sampai-sampai lebih dari seribu pengunjung per hari Di sini kita bisa menikmati aneka makanan khas Palembang Hampir seluruh makanan bingin ada di sini Selain itu kita juga bisa duduk santai Menikmati sungai musik Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Inilah destinasi wisata Yang sudah Mang Dayan angkum Berdasarkan lokasi Yang sudah Mang Dayan kunjungi Yang belum pernah jaturi Kalau bingung Cak Manonak kesini Bisa kontak ke IG Mang Dayan Gak melok trip Mang Dayan baik Demikianlah video Mang Dayan Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayan mohon maaf Kepada Allah Mang Dayan mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsal indah Palembang Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!